Seni perang di kota Donetsk, Ukraina sebelah timur, di mana seniman Viktor Mikhailov menggunakan pecahan bom yang berserakan sebagai pernyataan. Sebagai korban pertempuran berbulan-bulan antara separatis pro-Rusia dan pasukan dari Kiev, membuat patung dari pecahan bom. Katanya ide itu timbul ketika pertempuran mendekati rumahnya. Kami mengumpulkan pecahan bom ketika merencanakan membuat stela. Namun bagian ini, jika dilihat bekas ledakan, saya potong dengan gerinda dan akan saya gunakan jika mempunyai rencana membuat sesuatu, satu komposisi. Namun utamanya sebuah stela kenangan peperangan. Dia berharap suatu hari mempersembahkan sebuah replika mahkota Kaisar Rusia kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara wilayah itu telah meredah menjadi pertempuran sporadis sejak gencatan September, beberapa hari ini menjadi sepi. Meski negara yang tercabik-cabik itu dapat menggunakan sisa material tersebut untuk karya seni, namun Mikaliyev lebih senang bila hari penuh kedamaian.